Intro Selamat datang di Timbangan Terima kasih warga Cintayam untuk ujasamanya Tentu Ibu Cici TV untuk sekarang ini Pejuang mimpi yang tadi saya sambangi Yaitu adalah keluarga dari Ibu Sarni dan Bapak Sasro Sudah menyelesaikan tantangan yang saya berikan Untuk membelanjakan uang sebesar 5 juta rupiah Jika nantinya berat belanjaan yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Sarni Sesuai dengan target yang saya canangkan Maka setiap harapan yang tadi disampaikan oleh Ibu Sarni Mampu juga Bapak Sasro akan saya bantu wujudkan Sebelum kita masuk ke fase penimbangan berat belanjaan Di sini saya ingin bertanya-tanya terlebih dahulu kepada Ibu Sarni Dan juga Bapak Sasro Tadi belanja apa saja? Ada 10 barang yang berbeda tentunya ya Sudah dibelanjakan Lemari, kasur, TV Untuk anak-anak Ibu juga ya tadi Tidak lupa dibulikan Apakah Bapak dan juga Ibu yakin Bahwasannya berat belanjaan yang nantinya akan kita ketahui bersama-sama Memiliki angka yang sesuai dengan target Mungkin ya? Ibu Sarni, dari uang yang saya berikan tadi, apakah ada yang tersisa? Berapa? 300 ribu? Lalu mengapa ada sisanya, Ibu? Apakah tadi waktunya kurang cukup untuk menghabiskan uang yang saya berikan? Segur habis Lalu ada kehambatan ketika Ibu berbelanja tadi? Gangguan pereman? Boleh untuk diceritakan tadi seperti apa gangguan peremannya? Marah-marah? Ya Ibu tidak apa-apa karena memang tim saya sudah untuk mengkoordinir semuanya Jadi Ibu aman Dan untuk sekarang ini juga Ibu akan mengetahui nantinya Berapakah total berat belanjaan yang Ibu sudah belanjakan Tetapi sebelumnya ini uangnya saya ambil lagi Ibu ya Baiklah Lalu dari barang belanjaan yang sudah dibelanjakan Jika rak piring saya masukkan sebagai Barang belanjaan terakhir yang kita ketahui bersama-sama nantinya Boleh Ibu? Saya boleh mulai dari mesin penanak nasi Ya Sudah apa-apa? Juri timbang? Silahkan masukkan barang pertama ke dalam keranjang penimbangan Terima kasih telah menonton! Baiklah Ibu Sarni Saya lihat raut wajah Ibu dan juga Bapak Sastro kurang yakin Dengan beberapa barang belanjaan tersisa yang masih ada satu Buat televisi dan juga satu rak piring Dan sementara ini Dengan dimasukkan sobek ke dalam keranjang penimbangan Maka Ibu sudah mengumumkan 44,76 kilogram Minimal berat belanjaan adalah 46 kilogram Maksimalnya adalah 56 kilogram Berarti Ibu harus mengumumkan 10 kilogram lagi Kalau begitu Kita lanjutkan lagi untuk memasukkan barang belanjaan selanjutnya Juri timbang masukkan lagi Wow Sudah melewati angka minimum Yaitu untuk sementara ini 48,32 kilogram Apapun itu hasilnya Saya harap Bapak dan juga Ibu menerima dengan lapang dada Ya? Bapak Ibu ikhlas Dengan apapun itu yang terjadi Tetap dalam rasa syukur Boleh ikut saya maju ke depan Ibu Sarni Bapak Sastro Sudah siap untuk mengetahui Total berat belanjaan Yang dikumpulkan Sudah siap? Sudah timbang Silahkan eksekusi barang belanjaan terakhir Berat belanjaan total Yang dikumpulkan Oleh Ibu Sarni Dan juga Bapak Sastro adalah 84,54 kilogram Ibu Sarni Ibu Sarni Bapak Boleh mankil sementara Ya Allah Bapak Apakah saya boleh mengetahui apa yang ibu tangisi? Karena target yang seharusnya dicampai oleh ibu Sarni dan juga bapak Sastro adalah 56 kilogram. Tetapi total berbelanjaan yang sudah dikumpulkan oleh ibu Sarni dan bapak Sastro untuk melebihi dari angka maksimal. Saya sedih pak, saya bersyukur juga. Saya terima pak. Ibu menerima semuanya, tidak apa-apa ya. Bahwa saya yakin nanti di depan sana ibu bisa mendapatkan harapan-harapan selanjutnya yang ibu miliki tadi. Yang ibu sudah sampaikan kepada saya. Karena saya yakin ibu dan juga bapak bisa untuk menggapai setiap harapan-harapan itu dengan usaha keras. Dan keyakinan bahkan keberanian yang ibu miliki untuk menggapai harapan tersebut. Iya pak ya. Iya pak. Ibu dan juga bapak Sastro, saya dengar bahwasanya sebelumnya bapak punya riwayat sakit ginja, betul? Betul pak. Iya. Boleh diceritakan kepada saya, bagaimana itu? Kalau lagi sakit, saya nangis pak, mengetahan sakitnya, sampai nangis-nangis. Saya getok-getok karena garang sapu, saya ganjal, nggak bisa sembuh-sembuh. Saya beli obat baru, baru sembuh. Lalu untuk pengobotannya bagaimana? Apakah sampai sekarang ini masih terhambat? Masih pak, kemarin kumat lagi pak. Kumat lagi? Di saat kumat? Minum air terus pak. Bapak selalu mukul-mukul? Iya kalau lagi kumat, saya pegang. Karena itu sakit sekali bapak. Sakit, sakit. Dan saya yakin bahwasanya itu juga harus membutuhkan biaya yang besar untuk bisa menyembuhkan apa yang bapak rasakan. Saya berharap agar nanti ke depannya bapak dan juga ibu bisa untuk bersama-sama membahu untuk menggapai siap harapan. Bahkan juga saya berharap agar bapak juga cepat sembuh. Iya. Dipirisahkan pak ya. Iya. Lalu, saya tadi mendengar banyak sekali harapan-harapan yang ibu miliki. Terutama juga untuk kelangsungan berdekaan dari anak-anak ibu dan juga bapak. Iya. Lalu juga tadi saya dengar ada beberapa tugakan dari sekolah anak-anak ibu. Bahkan belum dibayar berbulan-bulan. Belum lagi juga harapan dari ibu tadi ingin untuk bisa merenovasi rumah. Seperti apa yang saya katakan tadi bahwasanya saya hadir di sini untuk bertemu dengan ibu dan bapak. Memberikan solusi agar ke depannya bapak dan juga ibu bisa untuk menggapai harapan yang ibu miliki. Tetapi sangat disayangkan sekali. Mohon maaf sekali bapak. Hari ini Bapak Sasro dan juga ibu Sardi hanya boleh membawa pulang setiap perang belanjaan yang sudah dibelanjakan. Tetapi di sini saya ingin untuk membantu agar ke depannya setiap harapan yang ibu miliki. Terutama juga tadi ibu mengatakan ingin buka modul usaha bisa tercapai. Mohon maaf ibu. Jika saya hanya bisa untuk memberikan 10 juta rupiah. Pemirsa GTV. Pemirsa GTV. Dan tentunya kita pun juga harus bisa untuk memberikan totalitas beranian bahkan semangat juang yang tidak boleh berkurang. Selanjutnya saya akan terus mencari pejuang mimpi yang akan saya bantu untuk menggapai harapan mereka. Apakah anda salah satunya? Saya Tuan Darmawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.